Kita ke informasi lainnya, pemeriksa razia masker di Ibu Kota Jakarta semakin gencar dilakukan. Puluhan warga terjaring razia di hampir setiap wilayah razia digelar. Tingkat kepatuhan penggunaan masker di Ibu Kota saat ini semakin rendah. Satu persatu warga yang melintas di Jalan Budi, Mulia Raya, Padebangan, Jakarta Utara diberhentikan petugas. Warga dihentikan lantaran tidak memakai masker. 26 orang terjaring razia, lalu diberikan sanksi sosial sebagai efek cerah, termasuk di antaranya seorang pelajar sepulang sekolah. Razia masker juga digelar di Jalan Gang Permungkiman Kampung Rawadas Pondokopi, Kecamatan Turensawit, Jakarta Timur. Lagi-lagi pelajar yang terjaring razia dan mereka disangsi membacakan Pancasila. Sementara warga lain yang terjaring diberi teguran dan sanksi sosial membersihkan jalan. Dari belasan orang yang terjaring, mereka mengaku tidak memakai masker dengan alasan hanya bepergian dalam jarak dekat. Seperti ini, setiap hari rutin kita laksanakan. Kita untuk di Kelurahan Pondokopi, setiap hari kita memutar mobile per RW. Petugas gabungan Pemkot Jakarta Selatan juga menggelar razia tertip masker di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. 40 pelanggar terjaring razia. Seorang pelanggar mengaku setuju dengan sanksi sosial yang diberikan petugas. Sanksi sosial juga mungkin lebih bikin ini aja kali ya, jerai ya. Karena dilihat sama orang-orang juga kan, mau ketimbang duit, kalau menurut saya sih bisa dicari duit. Masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan terlebih jika beraktivitas di luar rumah, mengingat penyebaran COVID-19 varian Omikron yang begitu cepat. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati melaporkan.